Masih di News On The Spot, pemisah petugas berlakukan sistem lawan arah atau kontraflow untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Hingga saat ini, kendaraan terus bertambah dari luar Jakarta menuju gerbang tol Cikarang Utama. Dan untuk menguntung informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Anggita Bulandewi bersama curu kamera Sartika Harahap. Langsung dari gerbang tol Cikarang Utama, Anggita hingga siang ini seperti apa kondisi di sana? Apakah masih terlihat atau mungkin ada peluang kepadatan lalu lintas hari ini? Mengingat bahwa libur lebaran akan segera berakhir karena hari Senin sudah memulai kegiatan sekolah. Ya, Carlos dan juga pemirsa saat ini terhitung sejak dini hari tadi, hingga saat ini kondisi arus balik lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama tidak mengalami kepadatan kendaraan yang begitu signifikan di mana dapat kita lihat tidak terjadi kepadatan antrian baik itu dari arah Cikampek menuju ke Jakarta yang akan, kendaraan yang akan mengantri masuk melalui gerbang tol Cikarang Utama ini maupun diselepas masuk ke gardu tol Cikarang Utama. Dan di H8 lebaran ini terhitung sejak dini hari tadi hingga siang ini sudah ada sekitar sebanyak 14 ribu kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikarang Utama ini dengan dominasi kendaraan dari arah Cipali dan juga Cikampek. Dan juga, Carlos, untuk arus balik lebaran tahun ini memacahkan dua rekor di mana selama arus balik lebaran ini terjadi penerapan arus satu arah atau one way yang terpanjang selama sejarah mudik lebaran dan juga untuk penerapan kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikarang Utama ini mencapai puncaknya hingga kemarin sudah ada sebanyak 600 ribu kendaraan yang masuk dari arah Cikampek maupun Cipali ke Ibu Kota. Dan puncak arus balik pada lebaran 2018 ini diprediksikan tidak hanya akan terjadi sekali di mana akan terjadi kembali volume peningkatan diprediksikan oleh pihak jasa marga dan juga ke polis yang lalu lintas tepatnya mulai besok tanggal 24 di mana jika kita melihat dinamika volume kendaraan yang masuk di gerbang tol Cikarang Utama ini di puncak arus balik pertama yaitu tepatnya hari Selasa hingga Rabu ada sekitar 130 ribu kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cikarang Utama di Ibu Kijakarta dan selanjutnya diperkenalkan akan menguncak lagi pada Sabtu dan Minggu di mana akan ada sebanyak sekitar 140 ribu kendaraan yang masuk dan jumlah ini merupakan keseluruhan dari 64% dari volume total kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik pekan lalu di mana jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik pekan lalu itu ada sebanyak 720 ribu 400 kendaraan sedangkan terhitung sejak hingga kemarin sudah ada sebanyak 600 ribu kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Utama ini dan tentunya untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas pihak jasa marga masih terus memperlakukan menyiagakan gardu tol sebanyak 33 pintu serta menyediakan sebanyak 15 mobile reader ini untuk mempercepat pelayanan transaksi dan juga tentunya jasa marga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk nantinya menetapkan sistem pengalihan arus seperti apa yang terbaik yang dapat mengurai kepadatan yang diprediksikan akan kembali terjadi di puncak arus balik gelombang kedua ini tempatnya besok tanggal 24 Carlos iya Anggita tadi kami melihat di belakang Anda sudah ada kendaraan truk, kendaraan berat yang sudah bisa melintas apakah memang sudah diperbolehkan lalu kemudian strategi semacam apa yang dilakukan oleh pihak jasa marga dan kementerian perhubungan agar kemudian truk-truk ini justru tidak menjadi masalah pada puncak arus mudik yang diprediksi yang Anda katakan tadi besok hari ya Carlos untuk kendaraan berupa jenis truk sendiri sejak tanggal 22 tepatnya mulai pukul 00 dan hingga besok tepatnya pada tanggal 24 pada pukul 24 itu kendaraan pengangkut barang yang memiliki 3 sumbu atau lebih yaitu kendaraan golongan 3, 4, dan 5 akan dilarang untuk melintas kecuali kendaraan ini mengangkut bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga sembako dan memang pembatasan ini berlaku untuk mobil dengan jumlah berat yang diizinkan atau JBI lebih dari 14.000 kg mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan dan di luar tanggal 22 dan 24 kendaraan jenis truk ini dapat diperbolehkan kembali melintas di gerbang tol Cikarang utama ini ini dilakukan pihak kementerian perhubungan serta jasa marga untuk menghindari terjadinya kepadatan di arus balik gelombang kedua tepatnya besok yang diprediksikan akan ada sebanyak 140.000 kendaraan yang melintas masuk ke ibu kota sehingga itu masyarakat juga terus dihimbau untuk melakukan perjalanan arus balik mulai pagi hingga menjelang siang karena memang berdasarkan pantauan tim kami sejak hari pertama memantau kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang utama ini volume kendaraan itu mengalami lonjakan yang signifikan mulai sore hingga menjelang dini hari Carlos baik, terima kasih Anggita atas informasi dan laporan yang komprehensif terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali